Dapat komisi 1 juta per hari dari Sopi Affiliate Program Dan ini dia tips cara sukses di Sopi Affiliate Program Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Gibran Haidar Ajis di channel Gibran Haidar Ajis Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya Untuk menghasilkan duit lebih banyak dari Sopi Affiliate Program Sebenarnya ini sudah diajarin oleh Sopi Affiliate Program Apa-apa saja atau tipsnya apa saja Supaya teman-teman bisa menghasilkan duit di atas 1 juta per hari Nah teman-teman sekarang saya akan record ya Beberapa atau kita langsung saja praktekkan disini Yang pertama untuk tips sukses menjadi Afiliate Sopi Affiliate Program Disini teman-teman cari tahu tentang produk yang akan dipromosikan Oke lanjut kita record dulu supaya teman-teman juga bisa melihat ya Bagaimana caranya untuk mempromosikan produk ya Teman-teman yang pertama lanjut masuk ke Sopi ya Oke teman-teman saya akan kasih 5 poin tips untuk sukses di Sopi Affiliate Program Yang pertama ya teman-teman bisa lihat Oke yang pertama Cari tahu tentang produk yang akan dipromosikan Nah disini teman-teman Oke ini kita sudah masuk di Sopi Affiliate Program dengan nama akun Rahayulev Jadi teman-teman nama saya ya Rahayulev Disini ya teman-teman ya Oke kita masuk ke Affiliate Programnya Bagaimana mencari tahu produk mana yang laku Jadi bukan produk mana yang Anda sukai ya Kalau Anda orang kaya ataupun anak orang kaya Anda boleh memilih produk yang Anda sukai Kalau gagal tinggal coba lagi Tapi kalau Anda bukan anak orang kaya Pilihlah produk yang memang diminati orang Walaupun Anda tidak suka ya Nah ini juga saya lakukan di akun saya Sebenarnya teman-teman ini akunnya tidak nyambung dengan Hobi saya ataupun dengan pekerjaan saya sebelumnya Karena pekerjaan ini Hanyalah teman-teman bisa lihat disini Produk yang laku itu cangkir minyak telon Sepredan itu perlengkapan rumah tangga Home and living Paling banyak itu yang review perempuan Kali ini ada Yang laki-laki ya teman-teman ya Jadi saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya Punya free fillet Yang bisa kemauan saya Yang saya utamakan tidak teman-teman Tapi ini kemauan penonton Jadi teman-teman harus tahu Kalau sudah buat akun Dan sudah berjalan teman-teman akan tahu Peminat penonton Anda Nanti saya akan kasih tahu ya Peminat penonton disini tempatnya Nih di live center Kita bisa lihat penonton kita itu dari mana Siapa Nah dari sini teman-teman bisa melihat ya Penonton saya itu paling banyak Di umur 25-34 Ya teman-teman ya 34 Dan jenis kelaminnya Kita lihat jenis kelaminnya Jenis kelaminnya apa? Perempuan disini teman-teman bisa lihat ya Jenis kelamin paling banyak yang nonton Perempuan Lokasi yang paling banyak Check out produk saya itu dari mana teman-teman Bisa lihat Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Utara Nah jadi produk-produk saya itu harus ngambil yang dari Pulau Jawa Ini dia teman-teman paling banyak ditonton Kita bisa lihat Paling banyak ditonton Ada kemoceng Keset kaki Sendal Termos Nah teman-teman bisa lihat Jadi teman-teman tinggal teruskan produknya Oke yang pertama tadi kita terlalu jauh melangkah Kita lanjut ke produk yang pertama Yang pertama cari tahu produk yang akan dipromosikan Teman-teman cari tahu produk yang akan dipromosikan Jadi kalau teman-teman memang ya hobi saja disini silahkan Tapi kalau teman-teman mau menghasilkan juga disini Cari produk yang lagi trending Nah disini teman-teman bisa lihat ada produk yang lagi trending Oke kita pilih disini Tinggal cari kategori Teman-teman biasa main dimana Nah perlengkapan rumah Ibu dan bayi Contoh kita ambil perlengkapan rumah Ini produk yang lagi trending penjualannya besar Nah otomatis teman-teman akan mudah juga Mendapatkan komisi Dan tinggal cari dengan komisi-komisi yang besar seperti ini teman-teman Dan ini sangat-sangat enak sekali menjualnya Kenapa? Karena dia memang lagi trending Penjualannya lagi banyak Kita ikut nimbrung Penjualan disini juga enak sekali untuk komisinya Oke itu yang tip pertama Kita lanjut ke tips yang kedua Pilih produk yang banyak diminati atau sedang trend Nah ini dia Tip pertama dan tip kedua sudah saya jelaskan harusnya ya disini ya Oke tip yang kedua Pilih produk yang diminati Jangan produk yang tidak diminati Cara cari tahu produk yang lagi diminati itu bagaimana? Ya salah satunya adalah bisa disini teman-teman bisa cari toko populer Ataupun produk yang lagi trending Kenapa Sopi juga menyarankan Ini ada loh toko yang lagi populer Penjualannya lagi banyak ini Ini ambil produknya jualin gitu Nah gitu maksud Sopi ya Teman-teman ini ada juga produk yang lagi trending Ini ada produk yang lagi penjualannya meningkat Ini teman-teman ya contoh Ini terjual ya meningkat nih 8.000 lebih terjual dalam satu minggu Nah berarti kan penjualannya lagi besar Orang lagi minat sama produk ini Jadi kita tinggal buat videonya Simple banget teman-teman ya Jadi sudah saya bagi dua tips untuk mendapatkan komisi di atas 1 juta Insya Allah teman-teman bisa ya Oke tips selanjutnya buat konten promosi semenarik dan sekreatif mungkin Nah kalau ini tergantung kepada teman-teman Jadi banyak sekali teman-teman yang komen saya masih pakai HP Nggak apa nggak cantik gambarnya Tenang teman-teman Saya mulai juga dulu pakai HP Xiaomi M1 1 Dan itu masih 30 fps kalau dia bergerak ya Kalau dia bergerak HPnya masih HP kentang Kalau bergerak dia patah-patah Nah ini bagaimana caranya kalau kamu pasti pakai HP kentang Caranya cari pencahayaan yang memang cerah Saya sarankan kalau memang nggak ada softbox Shootingnya di siang hari Dengan cahaya matahari Cahaya alami teman-teman tidak bayar sama sekali Dan tidak perlu keluar modal Yang kedua stay Jadi kalau teman-teman punya HP memang yang kalau dia gerak-gerak dia patah-patah Jangan bergerak Stay aja video stay Ya videonya seperti ini ya Tidak bergerak-gerak kesana kemari Jadi videonya itu akan bagus ya teman-teman ya Jadi harus memanfaatkan keadaan yang ada Jangan memaksakan diri Aku mau jadi konten kreator Aku harus beli iPhone Aku harus beli Dan sampai sekarang juga saya masih pakai Android Ini Samsung ya Dan saya tidak pakai iPhone Tapi untuk nge-lab saya pakai iPhone ya teman-teman ya Di lab saya pakai iPhone Nah ini yang tips yang ketiga Konten kreator Buatlah sekreatif mungkin Nah kalau teman-teman juga sudah bang saya tidak punya tidak kreatif orangnya Tidak punya ide konten Silahkan contoh channel-channel besar yang luar negeri Nah ini paling banyak ditiru oleh konten kreator di Indonesia Yaitu channel luar negeri Memang yang udah-udah viral Mr. Beast itu banyak sekali yang diaplikasikan di Indonesia dan berhasil Salah satunya Willy Salim Yang lain-lain sebagainya Ada Yudi Ya banyak itu Itu saya lihatnya itu Mencontoh Kreator luar negeri Tidak masalah teman-teman ya Silahkan contoh mereka yang sudah besar Silahkan contoh mereka yang sudah ahli Dan yang teman-teman lihat di hari ini Saya juga mencontoh salah satu kreator TikTok Kreator Shopee Kreator Youtube juga Nah teman-teman pasti tahu Dengan konsep seperti ini Siapa coba Ya betul sekali Saya contoh Hendra Setio Jadi teman-teman ya begitulah Semua kita ini mencontoh Meniru ya Dan modifikasi ya Oke Kita lanjut ke tips yang keempat Beli dan coba produk yang kamu promosikan Nah apabila kamu belum punya produk ya Dan belum Akun kamu belum besar Jadi kamu beli minimal produknya untuk modal Tidak ada usaha tanpa modal ya teman-teman Jadi kalau kamu mau mental Kamu mental sukses ya Beli modal Modal dulu minimal Gak ada uang bang Kalau gak ada uang Jangan usaha tidur saja Di rumah ya Kalau mau sukses Mau usaha Memang betul-betul mau usaha Kamu harus mengorbankan sesuatu Yaitu mulai dari uang Waktu Pikiran semuanya ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman bisa lihat sekarang Kreator-kreator besar itu Ya dia kan udah hebat Dia udah besar Banyak sampel gratis Ada yang mereka korbankan Mulai dari waktu Pikiran semua Dicurahkan ke dalam konten teman-teman ya Jadi jangan lihat Di depan layar mereka senang-senang Happy-happy Buat konten enak sekali ya Tapi tenaga pikiran Waktu 24 jam Bahkan itu Dicurahkan untuk konten Jadi wajar teman-teman ya Orang itu sukses Orang itu berhasil Orang itu bisa menghasilkan duit Jutaan Bahkan puluhan juta Perhari Jadi bagi kamu juga Yang mau sukses Tadi sudah saya Sebutkan 1, 2, 3, 4 Bagaimana cara sukses Di Shopee Affiliate Program Kita lanjut ke Memfaatkan peluang Yang terakhir ya Jika konten kamu Memiliki Enchantment yang tinggi Bukan Tidak mungkin Para seller akan Mengajak kamu Untuk Bekerja sama Jadi Jadi teman-teman Siapapun Sellernya Termasuk saya Kalau saya jualan juga Saya itu tidak akan Memberikan sampel Kepada orang yang malas Kepada orang yang memang Tidak ada video sama sekali Jadi dirimu Buktikan dulu Bahwa kamu itu Bisa Kamu itu Mampu Kamu itu Bisa Menjual produknya Bagaimana caranya Buat konten sebanyak-banyaknya Dengan penjualannya Banyak Kamu tidak akan Mencari seller Tapi seller yang Akan mencari kamu Kerja sama Brand mana saja Nanti akan datang Ke Kamu Jadi semuanya Berawal dari Usaha kita Konten Usaha kita Beli produk Jadi konten Yang jujur Dan yang saya sukai Dari beli produk ini Kita bisa Review Jujur Dan kebanyakan Konten-konten saya Teman-teman Itu produknya Saya beli sendiri Tidak Apalagi Produk-produk Yang lagi Ngetrend ya Biasanya kalau lagi Ngetrend Seller-seller itu Tidak akan Memberi sample Produk Hanya kepada Kreator-kreator Tertentu Beli saja Bikin teman-teman Bisa review Kalau jelek Memang bilang jelek Kalau bagus Bilang bagus Jadi tidak ada Unsur paksaan Harus menutupi Produk yang Tidak bagus Kalau kamu beli Tapi kalau kamu Samplenya Gratis Kamu jelek-jelekkan Lagi sellernya Itu nanti Akan berdampak Negatif Juga bagi kamu Dan ini dia 5 tip Sukses Dari saya Hari ini Bagi teman-teman Yang ingin Memulai Sopi Apiliat program Boleh Di atas ini Sudah Saya sematkan Tutorial bagaimana Caranya Mendaftar Sopi Apiliat program Boleh join Jadi tim saya Nanti saya Akan ajarkan Dari 0 Sampai menghasilkan Duit 1 juta Per bulan Oke mungkin Hari ini Belum saya tunjukkan Berapa penghasilan Hari ini Teman-teman Ini bisa lihat Ini untuk Tanggal hari ini Dan komisinya Di hari ini 7 Oktober Di 1.400.000 Dan ini Mulai naik terus Ya teman-teman Saya selalu berdoa Supaya 1 hari itu 30 juta Tidak ada yang Tidak mungkin Kalau kamu berusaha Saya Najwar Mohon pamin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh